Tanda-tanda bahwa cewek sudah mantap memilih kamu Mantap-mantap Kalo cuma ngomong, aku udah mantap nih sama kamu Siapapun juga pasti bisa Ujung-ujungnya, banyak yang cuma dapet iming-iming palsu aja Yang jelas bukan cuma omongan belaka aja guys Cewek bakal nunjukin sedikit banyaknya tanda Ataupun bukti kalo dia sudah mantap memilih kamu Yang pertama, dia gak nyari kesempatan sama cowok lain Bukti bahwa cewek yang sudah mantap memilih kamu Pasti pikirannya akan cenderung fokus sama kamu Dan gak ada niat ataupun indikasi Buat nyari kesempatan lagi sama cowok lain Berbeda sama cewek yang belum mantap Biasanya mereka masih suka mencari peluang dengan cowok lain Karena mereka tuh masih berpikir Yah mana tau gue bisa nemuin sosok yang lebih baik Cewek yang udah mantap sama kamu Pastinya dapat menahan diri demi keutuhan perasaannya kepada kamu Dan yang kedua, dia gak bikin kamu ragu Cewek yang udah mantap memilih kamu Biasanya bakal berusaha nunjukin Kalo dia tuh memang pantas buat kamu Dia gak akan bikin kamu ragu sama dia Dilanjut yang ketiga Kamu selalu ada di setiap rencana masa depannya Apapun rencananya, dia pasti bakal selalu ngelibatin kamu di dalamnya Dan bukan cuma omongan aja ya guys Tapi juga disertai dengan tindakan nyata Yang pasti kamu akan merasa bahwa di setiap kehidupannya Dia akan sering melibatkan kamu di dalamnya Dan yang keempat, dia berupaya mendekatkan kepada masing-masing keluarga Cewek yang udah sangat mantap memilih kamu Biasanya dia bakal berusaha supaya kalian bisa sama-sama nyaman dengan keluarga masing-masing Dan dia juga bakal berusaha supaya kamu nyaman dan cocok dengan keluarganya So ya, semoga bermanfaat ya guys Kalo ada yang mau kalian tambahkan Silahkan banget tambahkan di kolom komentar ya Style cowok yang bisa menarik hati para cewek Cowok gak perlu berlebihan tentang penampilan Asalkan enak dipandang, rapi, nyaman digunakan Dan gak keliatan bodoh amat tentang cara berpakaian Itu udah oke banget Nah, berikut ini referensi yang bisa kalian simak nih guys Dijamin bisa menarik hati para ciwi-ciwi Dan pastinya bisa ningkatin kepercayaan diri kalian juga Kalo kamu tipe orang yang gak mau ribet Dan lebih suka penampilan yang kasual Kenakan kaos dan celana jeans aja udah bisa bikin cewek ngeliri kamu loh Supaya gak monoton, kamu bisa kombinasikan kaos polos Dan jadikan kemeja flannel sebagai outernya Cowok yang mengenakan outfit ini pasti bakal bikin banyak cewek manapun jatuh hati deh Gak kalah keren, jaket denim juga bisa ngasih kamu kesan cool pada penampilan Nah, kalo kamu termasuk cowok yang suka banget pake jaket denim So ya, bersyukur lah Karena banyak banget loh guys Ternyata cewek-cewek yang gemar melihat cowok yang mengenakan style yang satu ini Mau tampil dengan gaya yang lebih santai tapi tetep keren? Ih, bisa banget Kamu bisa kenakan hoodie yang dikombinasikan dengan rib jeans Ditambah lagi dipadukan dengan sneakers favorit kamu dan jantangan yang sporty Dijamin boy, bikin cewek-cewek mimisan Cowok yang memakai style ini memang bisa banget bikin cewek jadi panas dingin Karena dengan gaya pakaian seperti ini dapat memberi kesan matang dengan karakter karismatik Mau jalan sama cewek pas weekend? Gak usah bingung-bingung Kamu bisa banget nih mengenakan kemeja polos yang dikombinasikan dengan celana pendek Serta sepatu sneakers andalan kamu Sederhana tapi kece Membuat kegantengan kamu naik ke level maksimal Kalau kamu mau terlihat tambah manis di depan si doi Coba deh, gunakan sweater yang pas di badan kamu Dan padukan dengan celana chino Duh, yang ngeliat pasti meleleh So ya, itu dia beberapa referensi yang bisa kamu contek untuk membuat penampilan makin oke dan menarik Selamat mencoba ya Ngomong-ngomong nomor berapa nih look favorit kamu Tanda-tanda cewek bosan bales cat dari kamu Gak semua proses PDKT itu bisa berjalan dengan lancar Ada kalanya kamu menemukan jalan buntu yang berakhir dengan kecewaan Biar kamu gak terlalu sedih nih guys Waktu proses PDKT kamu gak berjalan lancar Mendingan cari tau yuk tanda-tanda kalau si dia bosan ngebales cat dari kamu Supaya apa? Supaya kamu gak ngarep terus-terusan Yang pertama, ngomong sibuk tapi lancar posting di media sosialnya Kalau gebetan kamu kayak gini Bisa jadi dia mulai bosan ngebales cat dari kamu Dia akan menghindar untuk bales cat kamu dengan alasan kalau dia itu lagi sibuk Tapi pas gak sengaja, kamu lihat dia lagi asik online di media sosialnya Padahal kalau memang sibuk, seharusnya dia gak bisa bikin postingan di medsos dong Kecuali kalau kerjaannya dia itu memang sehari-hari harus aktif di medsos Kalau kerjaannya dia bukan di hal-hal seperti itu Berarti memang alasannya dia aja buat menghindari kamu Yang kedua, bales cat mulai singkat Kalau udah ngerasa malas, seseorang biasanya akan membales cat dengan singkat-singkat Nah, kalau si Doi ngebales cat kamu mulai singkat-singkat Gak kayak biasanya, mendingan kamu siapkan hati Karena biasanya itu adalah sebuah bentuk kode yang dikasih sama si Doi Bahwa dia gak pengen lagi ngelanjutin pembicaraan dan melakukan komunikasi sama kamu Nah, yang ketiga, sibuk terus Guys, kalau dia selalu beralasan sibuk dan gak punya waktu buat ngebales cat kamu Coba deh, pikir ulang Apa iya kamu mau nerusin PDKT sama dia atau enggak? Berpikir positif memang diharuskan Tapi kamu juga perlu memikirkan segala kemungkinan yang bisa aja terjadi Kalau dia mulai ngasih respon yang gak antusias, lebih baik kamu cari yang lain aja Selanjutnya, online tapi gak bales Kalau memang dia benar-benar serius sama kamu Maka ketika dia online, seharusnya dia akan membales cat kamu Bukan malah sengaja dicuekin berjam-jam, bahkan berhari-hari Guys, sebuah hubungan itu gak cuma diusahakan oleh satu pihak aja Tapi juga keduanya So ya, kalau memang dia gak bisa menghargai kamu Lebih baik berhenti aja sih Lanjut, gak ngasih penjelasan apapun Kalau dia memang menghargai kamu Seenggaknya dia bakal ngasih tau kamu Kalau dia bakalan telat bales Nah, kalau dia gak ngelakuin hal itu Maka berarti ya, dia gak nganggep kamu penting Dia gak nganggep kamu prioritas Guys, masih banyak kok orang yang bisa menghargai kamu Oke deh, semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Tanda-tanda awal cewek jatuh cinta sama kamu Yuk disimak tanda-tandanya Yang pertama, mulai peduli sama kamu Hal paling awal yang bisa kamu perhatiin adalah Kepeduliannya Misalnya aja, kamu mulai ngerasa dia lebih peduli sama kamu Contohnya, pas kamu lagi butuh bantuan Sesibuk apapun dia, dia bakal berusaha ngebantu kamu So ya, kalau si doi mulai peduli Bahkan untuk urusan kecil dalam hidup kamu sekalipun Bisa-bisa, dia emang lagi jatuh cinta sama kamu tuh Dan yang kedua, dia berusaha akrab sama kamu Sewaktu mulai jatuh cinta Biasanya seorang cewek bakal berusaha mengenal orang yang dia sukai dengan lebih baik Nah, komunikasi adalah kunci utama untuk membangun hubungan yang semakin erat nih Biasanya sih dia bakal berusaha banyak ngobrol sama kamu Bahkan dia terkesan pengen tau lebih banyak tentang kamu Kayak misalnya masa depan kamu, minat kamu, hobi, ataupun cita-cita kamu Selanjutnya, mengejar dan mendekati Nah, kalau ini tanda yang paling dasar nih Buat ngedapetin perhatian kamu Biasanya cewek yang lagi berbunga-bunga sama kamu Bakal berusaha, apa ya Mengejar dan ngedeketin kamu Sebisa mungkin sih dia bakal ngegunain banyak cara Misalnya aja dengan nunjukin kepeduliannya sama kamu Sering ngechat kamu Pengen kenal sama temen-temen kamu Dan lain-lain Pokoknya, kalau kamu ngerasa ada cewek yang lagi berusaha deket sama kamu Kemungkinannya jelas banget sih guys Kalau dia itu lagi ada perasaan yang gimana gitu sama kamu Dilanjut yang keempat, cemburu Tanda lainnya yang bisa kamu lihat adalah reaksinya Sewaktu kamu ngedeketin orang lain Biasanya sih dia bakal kayak jeles gitu ya Nunjukin perasaan cemburu Tapi reaksi cemburu tiap cewek itu kan beda-beda ya guys Tergantung karakternya Ada yang nunjukin kecemburuannya dengan agresif Ada juga yang ekspresif Bahkan ada yang lebih memilih buat memendam rasa cemburunya Jadi cuma diem doang gitu loh Jadi sebenernya gampang banget sih guys Buat mengetahui apakah ada seseorang yang lagi jatuh cintrong sama kamu atau enggak Inti utamanya sih dia bakal berusaha ngedeketin kamu Dan bakal ngisi hari-hari kamu Hayo coba inget-inget ada yang kayak gitu sama kamu enggak Kalau kalian suka dengan video ini Like dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax